Hai keluhan lo simpen pada suatu hari ya Duhan kenapa nasibku selalu begini tapi kenapa kalau anakmu sudah besar dan kamu mempunyai anak disanalah saya akan menanggih janji aku akan menanggih janji itu paham ya paham manusia lalu nonton di sini saja ya ada cerita menarik dan beranimasi sangat abdulid ayo saksikan jangan berbana-bana pohon ini adalah pohon yang dikenal angker yang berdiri kokoh di sudut desa tak sedikit warga yang sering datang ke tempat ini memohon berbagai hal seperti misalnya memohon agar dikaruniai anak ada juga yang memohon agar mendapatkan pesugihan diketahui oleh penduduk bahwa disini sering terjadi penampakan makhluk-makhluk yang aneh karena memang benar pohon ini adalah sangat angker dan bisa memperlihatkan berbagai wujud aneh-aneh di hari-hari tertentu dan disinilah tempat orang memohon berbagai hal yang tentu yang menunggu lu akan memberikan sesuatu keluhan lu simpen pada suatu hari Ya Tuhan kenapa nasibku selalu begini selalu dijemoh orang-orang selalu dihina orang-orang selalu dikucilkan orang-orang karena aku miskin orang orang-orang tak berada orang tak punya sehingga orang-orang memandang rendah kepadaku kehidupan lu simpen memanglah sangat sederhana di tengah-tengah kemajuan zaman dia selalu mengenakan dan menaiki sepeda walaupun orang-orang sudah menggunakan mobil sabarlah lu itu semua adalah merupakan takdir dari hidup kita ya tak ada takdir dunia ini yang adalah kita harus berusaha-berusaha dan selalu berusaha pasangan suami istri ini pun terus-menerus berbincang dan suatu saat ada jeda ya berpikir apa yang harus ia lakukan antara benar dan salah ya kebingungan ya memang benar hidupnya selama ini memang jauh dari teman-teman tetapi pada akhirnya ia memutuskan sesuatu yang sangat berat antara suami istri ini akhirnya pada suatu hari Idarpo pun datang untuk menemui makhluk gaib yang ada di pohon besar itu ia pun memohon apa saja yang ia berikan ia akan menerima apabila ia mampu mengangkat hidupnya agar menjadi lebih baik tentu tidak semudah itu makhluk gaib pun bersuara latang hai kamu apakah yang kamu cari malam-malam ke tempat ini kalau memang benar apa yang kamu katakan tentu aku tidak begitu saja tentu ada syaratnya saya akan memberikanmu kekayaan tetapi kalau anakmu sudah besar dan kamu mempunyai anak disanalah saya akan menawih janji aku akan menawih janji itu paham ya paham manusia itulah yang saya akan lakukan ya baiklah baiklah mahluk yang berhuni di pohon ini saya akan menepati apa saja yang menjadi syaratnya setelah itu mahluk itu pun menghilang entah kemana ya mungkin saja masih berada di sekutaran pohon angker itu Idarpo pun pulang dengan perasaan lega karena sebentar lagi ia akan menjadi orang kaya kemudian dosimpen masih mengendarai sepeda mungkin ia terbayang kapan saatnya nanti kita akan menjadi orang kaya raya kehidupannya awalnya sederhana ia pun memasak dengan kayu bakar di sebuah dapur yang mana dapur itu tidaklah mewah sebenarnya kalau kita tidak serakah kehidupan seperti ini patut disyukuri tetapi lu simpen nyatanya tidak menerima takdir ini akhirnya ia kemudian menjadi orang kaya raya ia pun memiliki mobil mewah entah dari mana datang kekayaannya itu karena dia telah melakukan perjanjian pesugihan dengan mahluk gaib itu yang selalu memberikan harapan dan tetapi tidak tidak cuma-cuma ia memohon suatu saat nanti dibalik suka tentu ada duka sekarang rumah lu simpan dan Idarpo sudah mewah terparkir mobil itu yang dicita-citakan olehnya mobil mewah pun ada semuanya sudah terkabul apa yang ia inginkan ia telah juga memiliki bilah dan lain sebagainya karena selama ini itulah yang ia impi-impikan sepertinya dalam bermimpi hidupnya dan istrinya pun sudah mampu membeli perhiasan mas apa yang dia mau ia pun datang ke toko emas ia pun sangat menikmati hidup dari pesugihan ini tentu kalau kita saksikan ini adalah impian belakang suatu hari datanglah makhluk itu ketika Idarpo tertidur ayo kau datanglah ingatkah kau sekarang waktunya aku meminta apa yang jadi janyimu aku minta tuwal anakmu nanti kalau anakmu lahir dan sudah menjelang diwasa maka aku akan mengambilnya paham kamu begitulah mimpi Idarpo dan benar setelah ia memiliki anak lahirlah anak laki-laki yang mungil rumahnya sudah bagus ya aku ngomong bayinya seiring berjalannya waktu maka anaknya pun mengembala sangat ganteng anaknya dan sangat mungil orang-orang pun merasa senang dan simpati melihat anak Idarpo karena begitu anak itu polos dan tanpa disangka akhirnya makhluk itu merasuki kerbau milik Idarpo dan mengamuklah kerbau itu yang kemudian mengobrak abrik anaknya Idarpo kesana kemari anaknya Idarpo pun terpusat perutnya oleh tanpa kerbau yang sebelumnya jinak lalu dibuanglah ke sebuah danau kecil dekat rumahnya tewas dan meninggallah anaknya Idarpo bersimbah darah mengamak yang telah dijanjikan oleh Idarpo suasana bersedih di kampung itu karena kehilangan anak yang sangat lucu semuanya kaget melihat kejadian ini suasana duka mengarmai penduduk semuanya merasa heran kenapa hal ini bisa terjadi padahal baru saja kerbaunya itu jinak-jinak saja itulah kalau orang sudah berjanji kepada makhluk gaib tentang pesugihan suasana di kuburan sangat mencekam pada hari itu hari sudah malam penduduk juga banyak yang tidak bisa berpikir secara jernih dan ditancapkanlah dupa untuk mengenang dan anak kecil yang lucu datanglah kemudian raksasa kemudian makhluk itu datang mengambilnya lalu membawanya terbang dipakailah sebagai pelayannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati